ala gasem let's go bikin jadi batu semuanya cebret wuhuu dakrai mantep gila nih kayak nonton itu apa tuh yang hantu film boneka hantu itu tuh yang mana tuh yang matanya muter-muter apa sih saw ya oke gue ada info nih buat temen-temen yang hobinya nge-gacha ya mau beli akun fresh atau akun starter yang db-nya banyak atau diamondnya banyak ya guys kayak king of factor all-star, dragon ball legend di game on re-rise, one piece bounty rush, captain subasa dream team, dragon ball dokan battle, seven dally scene grand cross sama yugioh dwelling ya guys kalian bisa beli akun freshnya sama rintan akun harganya murah, kontaknya rintan akun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys halo temen-temen, kita balik lagi di game pokemon ya pocket incoming, oke ya ini malam hari ya guys, abis selesai beat war, ya abis selesai beat war ya orang-orang pada nge-beat dakrai ya guys oke gue gak bakal review dakrai sama kresselia dulu, ya itu mungkin nanti di next video aja ya karena lagi digege-in juga ya kresselia gue juga lagi digege-in guys, tapi kalau kresselia gue udah GG baru kita review ya guys oke kali ini gue mau review pokemon namanya alakazam guys, ya dia psychic juga, ya kemarin itu gue review garde foyer ya, itu bagus banget sama alakazam ini juga bagus banget guys kekurangannya cuma satu racial value-nya cuma gopay, kecil banget ya tapi dia bagus banget, skill-nya bagus banget ya oke sebelum kita review alakazam ya guys gue mau kasih tau kalian ya, buat kalian yang mau top up pocket incoming kalian bisa top up sama S1 game shop ya guys harganya lebih murah dibanding di shop kalian bisa tanya adminnya ya, nomor kontaknya WA-nya, IG-nya, FB-nya ada di sini ya guys sama di kolom deskripsi video thank you ya buat Tommy udah pinjemin akunnya ya, dia di server baru ya guys ini server baru ya, makanya CP-nya belum gede ya karena baru, kalau nggak salah server 64 deh ya, server baru, thank you ya Tom udah pinjemin akunnya ya dia viewer gue ya, udah lama juga kenal ya hobinya sama ya, mainan gundam sama game guys ya oke langsungnya kita review ya alakazamnya dia ya karena gue nggak build alakazam ya guys gue nggak build alakazam, gue kayaknya bingung sih antara alakazam atau garde foyer cuma kayaknya gue bakal pilih mau build garde foyer ya alakazam ini bagus banget, cuma sayang banget value-nya kecil banget, cuma gope HP-nya tipis banget guys bentaran mati ya, mesti dilindungin ya kalau kalian punya Cresselia, bisa nih lindungin si dia nih ya si Cresselia oke kita lihat alakazamnya, langsung lihat skill-nya aja ya spoon trick ya ini skill-nya bagus-bagus banget guys mantep ya, bisa bikin musuh jadi batu soalnya ya basic attack-nya itu 100% SP attack dan bisa reduce target SP attack 10% wow, ya musuh kalau yang SP attack berkurang 10% ya selama 2 ronde udah gitu skill keduanya Pesai Shock ya ini nyerang berapa musuh sih? nyerang enemies front and launch attack oh satu doang ya, tapi musuh yang di depan ya guys pakai 30% chance untuk inflicting silence ya silence itu musuh nggak bisa ngeluarin semua move dan ulti guys cuma bisa basic attack doang ya ya jadi skill 2-nya bisa nge-silent ya ke-silent musuh yang di depan udah gitu ultinya sih yang mantep sih ya ultinya sih GG guys nyerang semua musuh ya, all enemy ya, tapi nggak gede-gede banget, cuma 140 ya 140% SP attack tapi ada 35% chance untuk disable target selama 1 ronde guys disable itu bener-bener nggak bisa gerak ya jadi batu guys ya damage reduction increase by 30% ya not disable target reduce their SP defense 30% selama 2 ronde jadi yang tidak jadi batu itu SPDF-nya berkurang 30% selama 2 ronde guys ya kalau yang jadi batu ya nggak bisa gerak gitu ya jadi ini bagus banget sih, parah ya oke untuk pasifnya ya psychic ya guys, ini sih bagus sih ya keren banget ya naikin 19,6% control rate ya ini karena masih level 49 udah gitu kalau misalnya HP-nya si Alakazam di bawah 30% untuk pertama kalinya guys dia bisa nge-transfer, dia punya skill yang jadiin batu, confusion itu kedua Pokemon kita ya, temen Pokemon kita guys yang di satu tim ya selama 2 ronde jadi 2 Pokemon kita yang lain tuh bisa bikin musuh jadi batu juga ya 40% kemungkinan kan mantep banget kan GG sih ya gue pernah Pokemon gue 4 atau 5 orang gitu ya jadi batu semua guys bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain ya GG banget ya kalau ada bintang 8 ya kalau misalnya HP-nya tidak di bawah 30% speed-nya bakal naik 20% wow ya kenceng banget ya jadi dia bisa lebih dulu ngesalin musuh kalau nggak bisa lebih dulu ulti untuk bikin musuh jadi batu ya mantep banget oke untuk bintang 11-nya ya red dari bikin musuh jadi batu ya red disable-nya dia naik 5% dan deal extra damage 30% guys kepada target yang SP-tag-nya lebih kecil ya SP-tag-nya lebih kecil bakal kena 30% extra damage guys ya mantep banget sih kalau ada bintang 11 ya tapi kelemahannya 1 dia ya guys kelemahannya 1 yaitu racial value-nya cuma Gopek kecil banget ya racial value-nya cuma Gopek coba kita lihat bentar ya di Pokedex kita lihat si Alakazam ya Alakazam Alakazam tuh cuman Gopek HP-nya cuma 55 guys ya HP 55 doang kecil banget empuk banget tapi speed-nya kenceng ya 120 ya speed-nya kenceng sama SP-tag-nya tinggi sih 135 ya tapi PDX sama HP-nya wah ini sih sekali kena hajar Sizer mati langsung guys hehehe eh jeleknya disini doang ya HP-nya kecil sama PDF-nya kecil sisanya bagus dia bagus ya ya jadi buat kalian yang mau bikin tim controller ya Alakazam atau Guardia Voir tuh sama-sama bagus sih guys ya oke sekarang kita tes yuk timnya si Tommy ya kita tes timnya Tommy eh dia udah udah ada Darkrai sih guys apa kita masukin Darkrai aja kali ya hehehe ya gantiin basiken ya nah kan sama kan 222 ya kan ya buat ngetes ya kan buat ngetes si guguk di depan nah ya wih di ya yuk kita tes yuk kita tes yuk 170 ribu ya BP-nya ya kita tes lawan wah pada gede-gede semua cuy ini si Tommy kayaknya belum di build semua ya Pokemon-Pokemon-Pokemon-nya ya Fukayu wih gila bintang 6 bintang 6 banyak banget sadis tuar gila yang Mewtwo ya dia udah VIP apa tadi ya VIP 12 sama VIP 13 ya si Tommy ini ya oh musuhnya juga pake ala custom guys ya tuh liat tuh ya kena silent ya guys si Mewtwo gue ya kena silent dari si ala custom ya jepret ya kena silent juga ya si scissor musuh ya nah nanti kita liat ultinya ya berapa musuh yang jadi batu guys deep sleep waduh tidur guys kodoknya tidur kodoknya tidur oke ente-nya juga tidur ya mesti dikenain 2 active skill baru bangun oke Mewtwo hajar jeblar gila Mewtwo keren banget ya oke nih ala kasamnya musuh ya wah jadi berapa biji jadi batu nih oke tunggu deh itu itu kayaknya ala kasam gue jadi batu ya oh gak 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 ya Mewtwo gue jadi batu ya gantian guys gantian guys oke ala kasam lemparan sendok aduh koki dia kali ya lemparan sendok guys tuh 3 jadi batu gila keren kan 3 jadi batu loh gak bisa ngapa-ngapain gitu ya bener-bener gak bisa ngapa-ngapain guys jadi ala kasam ini keren sih ya sama lah ya 11-12 sama garde foyer ya kalau garde foyer kan bisa bikin musuh nyerang temen sendiri ya oke dia nyembuhin diri guys oke oke wih gila ya ini dia baru baru barusan yang selesai bituar ya jadi Darkrai nya belum di build sama dia ya kalau Darkrai di build sih mantep banget sih gila sih ya udah ada ala kasam jadikan batu udah gitu ada si Darkrai bikin tidur ya kan mantep oke aja di Mewtwo oke ente nya ente juga sakit banget ini parah nih keras lagi jebum gila cepeceng oke menang loh wow ya oke kita tes satu kali lagi ya guys kita ngelawan overdose ya 185 ya ini cuma 160 ribu ini Darkrai nya belum di build sih ya sayang banget ya tapi gak apa-apa ya kita tes guys ya ala kasam sama Darkrai ya dua controller mantep oke wuduh ada slicer gawat bisa mati Darkrai kalo gak aduh musuhnya level 57 wow ini masih level 49 guys jauh banget wah rata dong cuy gawat hmm oke kena silent oke ini dia wuduh kayak mata-mata itu ya boneka so-so gitu ya horor banget ya si Darkrai ini ya oke boom ada yang tidur kah? ada ya dua orang tidur ya Tiranitar sama si Suicu ini tidur guys oke Mewtwo hajar boom mantep oke apakah bisa menang? waduh mati langsung mati guys wah jangan ala kasamnya dong oke oke ala kasamnya empuk ya soalnya ya oke dihajar ente waduh sakit ya ini dia guys lemparan sendok hmm tolonglah jadi batu semua wuh dua jadi batu guys gila ya enak ya pokoknya satu tim itu mesti ada satu controller ya guys baru mantep sih satu controller ya dua damager ya tank dua sama satu support sih mantep sih oke hmm hmm gila ini guguknya geli-geli banget waduh mati dah ala kasam gue mati gak ya soalnya HPnya ala kasam itu kecil banget aduh aduh 68 ribu oh gak gak mati guys ayo Mewtwo bisa menang lah bisa menang lah jeblar wuduh recover guys oke ente nya gila ente nya secumnya lagi mati tuh oke ala kasamnya kita mati ya oke dead immune mamam oke ayo Moldres ayo Moldres ayo Moldres bakar itu Sizer blarrrrr gila ya kena bun guys waduh dikit lagi tuh oke dihajar Mewtwo langsung koit guys oke ya lumayan kan ala kasam ya guys mantep kan bisa bikin musuh banyak banget jadi batu guys emang gege banget sih ala kasam ya oke temen temen saya bisikin aja ya singkat aja ya cuma nge-review ala kasam aja ya jadi buat kalian yang mau bikin tim controller ya ala kasam ini salah satu yang bagus banget sih guys ya ala kasam ya kalau enggak garde follower yang di video kemarin gua bikin ya guys itu garde follower juga bagus banget ala kasam juga bagus sih cuman saingnya HP nya kecil ya karena HP nya kecil banget ya HP nya kecil banget ya HP nya kecil banget sama PDF nya kalau gak salah kecil banget ya enakan sih pake yang ini sih guys ya choice band ini naikin HP sama PDF ya jadi agak tebelan ala kasam nya karena ala kasam ini kan HP nya musuh tinggi ya soalnya dia di bawah 30% HP nya itu dia bisa bikin 2 temen pokemon kita bisa bikin musuh jadi batu juga guys ya jadi bagus banget sih kalau misalnya HP nya tinggi yang umumnya gak ada ya naikin HP sama PDF ya gak ada ya guys ya pake yang biru ya inilah pokoknya ya naikin HP sama PDF oke temen temen thank you udah nonton jangan lupa lagi jangan lupa comment jangan lupa share jangan lupa subscribe apakah yang belum kita mulai video berikutnya kalau gak sore besok ya guys nanti gue bakal review si Kreselia ya thank you guys bye bye thank you guys udah nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya bye bye